Halo teman-teman peserta kelas digital bisnis dan karir Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas ya tentang Bagaimana kita memulai pekerja atau bekerja di dunia bisnis digital Saya akan membahas melalui ini ya postingan-postingan saja yang ada di Instagram ya Teman-teman bisa melihat langsung di Instagram ini ya Indonesia Marketing Atau linknya disini Kagural.com-indonesiamarketing Disitu saya sudah posting ya Langkah-langkah memulai digital karir ya Yang pertama itu kita bisa lihat disini Digital karir langkah 1 Yaitu Kemudian passionmu Nah disini ada saya jelaskan Ada passionnya ya Salah satu pakor kunci dalam saya benar-benar terbaik dalam diri itu mengikuti passion ya Apa minat kita ya Apa hal apa yang sangat kita senang untuk lakukan atau pergiatan Teman-teman bisa baca ya Di sana ada langkah-langkah yang saya tuliskan Seperti langkah pertama itu bertanya pada diri sendiri apakah Anda sudah melakukan sesuatu yang Anda sukai Karena sangat penting ya Jadi kita untuk memutuskan terjun di Bidang digital bisnis atau digital karir kita harus menemukan ya Hal-hal yang kita sukai Oke kemudian nomor 2 Kita harus tahu ya Kita banyak menghabiskan waktu Baca apa Baca hal apa Kemudian ketiga cari inspirasi Keempat Bertanya dan jelajah setiap kemungkinan-kemungkinan Kemudian kelima Jangan langsung keluar ya dari pekerjaan Jangan langsung listen ya Kemudian keenam Coba untuk pertama kali Tujuh Lakukan banyak mungkin Delapan taktik Taks dan taktik ya Sembilan Jangan pernah menyerah dalam Coba Itu teman-teman untuk langkah satu Kemudian untuk langkah kedua Pilih jenis skill ya Kalau kita ingin bekerja di Bidang digital bisnis ya Atau digital marketing Ada banyak bidang-bidang bisa nih Seperti Seperti desain Terus Cokok online ya E-commerce Development Terus Ads manager Apakah itu Siklan google Atau iklan facebook Email marketer Analytics Dan lain-lain ya Kita harus pilih ya Skill malah dulu yang Akan kita kembangkan Kemudian yang ketiga Dan secara skill development Harus mengembangkan keterampilan ya Mungkin ya kita mau Kerja Kalau gak kerja keterampilan Harus Kita harus mengembangkan dulu Keterampilan Perampilan yang ingin kita Tukung ya Seperti itu Misal melalui youtube Aku misalnya ada mentor Untuk Ngejarin langsung ya Seperti itu Kemudian yang keempat Nah ini Develop portfolio Apa portfolio itu Portfolio itu ya Gambaran ya Atau penjelasan singkat Tentang Tentang Perampilan kita Dan contoh-contoh Pekerjaan kita Nah seperti ini Portfolio ya Contohnya seperti ini ya Kita bisa Teman-teman bisa nyari di Ini Posturnya Posternya Founder ya Founder Tipik Indonesia Indonesia Nah ini Indonesia Digital Market Contoh Contoh portfolio ya Portfolio saya Nanti selanjutnya Kalau kita sempat Kita akan bahas ya Bangun acara Membuatan Website Portfolio yang Gratis ya Kita akan membuat Membuat Seperti yang saya punya ini Insya Allah Kalau saya Berikan Tampang 2 Paketnya Bangun acara Membuat Portfolio Seperti ini Portfolio saya Oke teman-teman Sinyalnya Lagi Agak Oke Seperti ini Ya Nah ini Kemudian Penjelasan Singkat Tentuan diri saya Ini Ketampilan Dan informasi Diri saya Kemudian Ini Apa yang Saya kerjakan Apa-apa Yang saya Tawarkan Kemudian Ini Ada Port Jumlahnya Portfolio Bukan Proyek Selesai Pelagam Buat Proyek Baru Pengalaman Ya Kemudian Ada Ini Kemudian Ada Testimoni Kemudian Ada Forum Konsultasi Untuk Call to action Contak Seperti itu Nah Setelah Portfolio Kita Sudah Ada Kemudian Kita Ke langkah Sunni Yang 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 Minimal Maka Dapatkan Jogh Pertama Cari Jogh Pertama Nah Ini Langkah Yang Paling Krusial Ya Bagaimana caranya Kita Nyari Pekerjaan Nah Teman Teman Bisa Aktif Di Komunitas Atau Grup Medi Facebook Dan Google Plus Kemudian Bisa Juga Dengan Mendaftar Di Website Freelancer Atau Project Dot Dot Idea Sana Ada Banyak Orang Yang Mencari Pekerjaan Mencari Kerjaan Yang Bisa Dikerjakan Tanpa Tata Buka Secara Online Digital Nah Kemudian Jika Miliki Dana Buat Sebuah Website Atau Promosikan Konten Jadi Langkah Tiga Ini Teman Teman Yang Mempromosikan Diri Sendiri Mempromosikan Keterampilannya Kemudian Keempat Memperluas Jaringan Yang Atur Relasi Hubungan Baik Apaget Secara Offline Online Nomor Kelima Ini Bekerja Sama Dengan Kambia Indonesia Marketing Profesional Seperti Itu Teman Teman Kemudian Langkah Yang Terakhir Langkah Yang Terakhir Ini Yang Tadi Membangun Hubungan Baik Ya Biar Kita Sudah Mendapatkan Cowok Teman Teman Sudah Mendapatkan Pekerjaan Harap Menjadi Hubungan Baik Dengan Klien Dengan Memberikan Kualitas Kerjaan Yang Baik Waktu Yang Tepat Kedang Komunikasi Yang Baik Kula Seperti Itu Untuk Langkah-langkah Bagaimana Berkarir Di Dunia Online Atau Dunia Digital Atau Internet Seperti Teman Teman Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Ketampuan Kali Ini Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat 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 Bermanfaat